Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai saat debat Perdana Capres kemarin justru Pak Prabowo lah yang paling mampu mengontrol emosinya. Menurut Maman meski Prabowo diserang dari kanan dan kirinya namun Prabowo bisa tetap tenang dan mengontrol diri. Sementara itu pakar hukum Tata Negara Bivitri Susantri justru menilai sebaliknya. Menurut Bivitri jawaban Prabowo saat debat terkesan tidak siap dan tidak lugas. Saya mulai dari Pak Prabowo dulu. Bagi seorang Prabowo pada saat di forum kemarin dia ditembak kanan kiri. Artinya sebuah reaksi yang ditunjukkan sama Pak Prabowo sampai pada titik itu aja bagi saya itu sudah menunjukkan Prabowo mampu mengontrol emosinya. Cara Prabowo merespon atau menjawab itu memang karakter dan kayak Pak Prabowo yang memang cenderung berapi-api dan lain sebagainya. Tapi kalau dari semua itu justru kalau saya melihatnya ini terlihat justru yang paling reaktif pada saat ditembak itu Mas Anies. Contohnya? Karena pada saat Mas Anies ditanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat sebuah itu pertanyaan 80T anggaran satu tahun tapi lo gak bisa ngapa-ngapain itu kayak jelek banget tuh di hatinya Mas Anies. Dia langsung respon reaktif nyerang balik dengan tadi menjawab, merespon sebuah pertanyaannya jawaban yang langsung membawa masalah bisnis lah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ada sebuah respon emosional yang cukup reaktif dari Mas Anies. Yang ketiga kalau Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar saya bilang kenapa masih di atas Mas Anies? Walaupun Mas Ganjar juga pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang tembakan terlihat sekali ini kan cuma masalah gestur tubuh cara merespon. Tapi sebetulnya secara emosional terlihat kok bahwa pada saat masing-masing ditembak itu cenderung kayak langsung defensif dan terlihat seperti itu. Jadi bagi saya ini penilaian saya dan menurut saya bagi saya Pak Prabowo sudah ditembak kiri kanan depan belakang kayak gitu dengan cara dia kayak gitu itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Mbak Bibip setuju coba angkanya diperlihatkan kembali. Kalau saya jauh berbeda. 8, 5, 7. 5 untuk Pak Prabowo. Kenapa Mbak Bibip? Kalau saya justru melihat gestur Pak Prabowo itu gestur yang sebenarnya menahan emosi. Ya misalnya kan yang Mas Anies gitu atau kemon Pak Ganjar gitu. Kemon. Ya gitu ada yang beberapa bagian yang sebenarnya tidak dijawab dengan lugas. Misalnya waktu soal MK itu kan ya kita akan sama-sama tahu. Tapi sebenarnya kan jawabannya tidak jelas gitu. Kalau saya orang yang tidak tiap hari melototin MK saya tidak tahu sama-sama tahu tahu apa gitu kan. Nah jadi buat saya itu menggambarkan bahwa ada ketidaksiapan sebenarnya untuk menjawab hal-hal seperti itu. Yang seharusnya dari tadi makanya saya ngomong timnya-timnya gitu ya. Menurut saya kan ini memang benar sesuatu yang bisa public speaking itu sesuatu yang bisa dilatih. Sesuatu yang bisa dipersiapkan dan saya merasa malah tidak siap dalam soal-soal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.